Gak pake lama kita bahas aja langsung kenapa ada rumor kalo DPD Mobile itu akan segera dihapus atau dimatikan servernya Ya sebenernya semuanya itu berasal dari tweet The Fat Dx seorang konten kreator DPD Mobile juga Dimana dia tuh menyatakan keluh kesahnya disana ya yang rasa-rasanya itu dan bau-baunya itu mengarah ke game DPD Mobile nepis ataupun global gitu ya Kok nih gamenya kayak gak diurusin lagi sih sama developer gitu Yang pertama karena ketahuan nih bahwa Q&A nya itu dihapus ya sama developer jadinya gak ada fitur lebih lanjut untuk sesi tanya jawab kepada developer langsung Yang kedua itu sejak bulan Juli gak ada chapter yang update dan sejak September justru malah gak ada konten baru sama sekali Malahan umur Rift nya dipanjangin ya lagian gue rasa Rift gak penting-penting banget sih Kayaknya gak semua orang juga beli Rift atau Battle Pass nya DPD Mobile gitu Udah gitu keluhan dan statement diatas tadi itu diperkuat lagi sama Bugui TV Salah satu konten kreator DPD Mobile juga yang dimana dia itu bilang kalo dia itu baru aja dikeluarin sama DPD Mobile Dari official konten kreatornya Bayangin lu jadi official konten kreator tiba-tiba lu dikeluarin Terus ada satu juga konten kreator DPD Mobile Dan dia ini langsung nanya ke supportnya DPD Mobile ya di Discord gitu Mengenai kok gak ada sih perhatian dari developer game kepada komunitas di game mobilnya gitu Dan dia tuh melontarkan pernyataan dan pertanyaan seperti ini karena dia tuh merasa seperti terhina gitu ya Udah capek-capek keluarin uang banyak tapi kok kayak gak diperhatiin sama gamenya gitu Dan jawaban dari supportnya ini ngambang bener plus gaje gak jelas gitu Gue gak tau sih ini apakah orang asli yang jawab atau poot soalnya ada tulisan app app gitu ya Dan supportnya tuh bilangnya gini gitu Sesuai pernyataanmu kami sarankan kamu bisa langsung arahkan pertanyaan tersebut ke pengumuman yang resmi dari dalam gamenya Apa anjir maksudnya gue gak ngerti apa anjir Jadi ya apakah karena hal ini juga gue jadi jarang update DPD Mobile Ya enggak Gue jadi jarang update tuh sebenarnya ya karena pekerjaan gue yang semakin gila di kantor temen-temen ya Gue gak tau kenapa tapi ya ini gue akan segera resign dari kantor menjelang hari-hari aktif gue Gue akan segera resign di bulan Desember Jadi kayaknya sih kemampuan gue skill gue tuh lagi dieksploitasi gitu ya Supaya maksimal mungkin I don't know Tapi ya itu yang gue rasakan Jadi gue hampir gak pernah bisa menyentuh Youtube gue gitu Tapi don't worry I'm back anyway Ya kesimpulannya apakah bener nih DPD Mobile Baiknya Netflix ataupun Mobile itu akan segera dimatikan gitu ya servernya Kalau menurut gue sih jawabannya ya bisa iya bisa enggak juga Walaupun statement di atas dari itu temen-temen ya itu memang hanya memperkuat rumor tersebut Tetapi tetap official lah yang punya hak untuk menjawab apakah servernya ini akan bener-bener dimatikan di masa depan Ataupun sesegera mungkin di tahun 2005 gitu Jadi ya kalau misalkannya servernya ini pada tutup Ya sudah kita mau apa temen-temen Kita tinggal migrasi ke DPD yang utama Tapi kalau enggak ya silahkan tetap dinikmati aja gamenya dan ekosistemnya gitu Ya itu aja sih yang bisa gue sampe ke temen-temen Dan sampai ketemu di video selanjutnya